SMPK penabur menanggapi serius kasus asusila yang terjadi di lingkungan sekolahnya. Senin siang sekolah nyatakan telah menonaktifkan Trisu Trisno, guru bahasa Inggris sekaligus setelah satu wali kelas. Penonaktifan dilakukan pas catri atau Aju terbukti mengirimkan percakapan berkonten pornografi pada sejumlah siswinya. Trisu Trisno ditangkap dan hingga kini masih diperiksa di Mapolda, Metro Jaya. Hingga kini pihak sekolah masih terus berkoordinasi dengan petugas untuk dalami motif di balik tindakan ini. Sudah ditangani oleh pihak kepolisian sehingga guru tersebut masih dalam penyidikan kepolisian. Untuk itu bagi kami disini secara prosedural peraturan dan juga undang-undang yang ada di Indonesia Kami sudah melakukan tahap-tahap di dalam kami bersama-sama dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Mengantisipasi peristiwa serupa kembali terjadi, pihak sekolah akan mengevaluasi berkala kondisi fisik dan psikis seluruh guru serta staff yang ada. Andri Prasetyo melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!